Kita balik lagi yuk sama Mas Alex dan juga Dika serta Bama Bama Betul sekali Mengenai work-life balance Kita pingin tahu soal ini Sten Kan ada happy life indicator kalau nggak salah Sedap, penting nih Iya bener Karena aku sempat baca kayak monocall gitu suka membahas tuh Masalah seberapa bahagia orang-orang di belahan dunia Ada nggak sih sebenarnya riset tentang Work-life balance Nah-ah Ada Kemarin Dika menemukan dari sebuah media yang bener-bener bisa di Kita bisa pakai sebagai referensi Jadi ini memang khusus untuk membahas Mengukur negara-negara yang masuknya ke dalam ekonomi berkembang ya Bama Ekonomi maju Bukan berkembang tapi udah maju So ada total kira-kira lebih kurang 30 negara Dimana Asia cuma hanya ada Tokyo dan Jepang yang masuk Jepang dan Korea Jepang dan Korea Yang bagus work-life balance ya maksudnya Oh iya Bukan yang masuk ke ekonomi Nah dari hasil itu work-life balance yang diukur Parameternya ada dua Yang pertama adalah dalam satu tahun itu lama waktu bekerjanya berapa lama per orang Dimana rata-ratanya adalah Sek, se, 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 sebentar Yang Asia masuk sebagai negara dengan ekonomi maju adalah hanya Jepang dan Korea Oke Indikatornya adalah tadi Parameternya ada dua Yang pertama adalah lama waktu bekerja dalam setahun itu berapa Karena rata-rata dari 30 negara ini rata-ratanya adalah seribu lapan ratus per tahun Seribu lapan ratus jam? Jam per tahun Dan yang kedua adalah parameternya seberapa lama waktu yang juga diluangkan untuk menghabiskan waktu untuk leisure dan juga untuk personal care Kayak makan, tidur, kalau leisure lebih kepada melakukan hobi dan segala macam Dan dari situ Seribu lapan ratus jam ya Ya, seribu lapan ratus jam Yang work-life balance-nya paling tinggi, terbaik adalah Denmark Oke Kenapa ya? Denmark itu selalu loh dia paling aman Belum duduknya sedikit kali ya Aman, happy Happy Work-life balance paling bagus Pendapat nomor kapita tinggi ya Danmark, Hans Christian Andersen Oke Oke, apa-apa banget ya Soalnya disana sangat memuja putri duyung Bener Ada mermit Bisa lempar koin Bisa kita lempar rokok, simulan Disini demit Iya demit Kembali lagi kepadanya Jepang sama Korea gimana? Jepang, jadi kita, tadi yang tertinggi adalah Denmark Yang terendah itu adalah Meksiko Mejiko Ada Miss Mejikonya disini Dan kalau Jepang itu ada nomor tiga terendah Sedangkan Korea itu nomor empat terendah Ulang, ulang, ulang Nomor satu Danmark Satu Danmark Dua Paling rendah Paling rendahnya adalah Meksiko Meksiko Nomor tiga terendah adalah Jepang Nomor empat terendah adalah Korea Oh, Jepang karena mereka gila banget kerjanya itu kan Sama, Korea juga Kita berpikir demikian Ternyata Sehingga yang kemudian kita double check adalah Waktu yang dipakai untuk bekerja Karena kita berpikir gila-gilaan kan Faktanya adalah Ceng, 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 ceng Faktanya Jepang itu adalah nomor dua terendah Waktu kerja dalam setahun jumlahnya Jadi bahkan Kalau kita bisa 1800 adalah rata-rata Dia jauh di bawah 1800 Jepang Dan Korea juga Korea nomor empat Empat rendah juga Ada angkanya gak berapa Jepang itu? Sampai angka berapa jamnya setahunnya ada Ada Dan kita mulai berpikir apanya nih gitu kan Kita berpikir bahwa mereka sangat-sangat kerja keras dan seterusnya Mereka sudah hara kiri itu segala macam kan mas Orang-orang Jepang itu Probably adalah Dan kita double check Ternyata laser time yang dipakai juga rendah Jadi kemudian kerjanya juga gak banyak Dalam arti waktu yang dipakai Tetapi juga waktu yang dipakai buat laser time-nya juga gak banyak Sehingga pertanyaannya adalah deras dipakai buat anak-anak Apakah kemudian macet Ataukah kemudian apa Yang kemudian kalau saya balik kepada misalkan konteks di Jakarta Definitely kemudian gak pakai untuk laser Gak pakai untuk personal care Pakainya adalah macet satu hari bisa lima jam Itu berarti udah benar-benar udah kepakai Kalau di Bali berarti misalkan untuk yang kita bicara Acara-acara adat Oh iya Dan lain-lain Karena kalau dalam riset ini berarti itu gak terhitung Itu yang kita mulai mencari apa-apa saja yang kemudian tidak bisa dimasukkan dalam Apakah yang laser, apakah kemudian yang working hours Jepang kita gak tahu apakah kemudian mengacu pada Tokyo Yang kemudian kita bicara apakah tingkat kemacetan dan lain-lain Tapi dari hasil ini dari working hours-nya berapa mas? 107 1733 Tuh di bawah 1800 Mungkin main game kali dia Enggak ya Itu laser termasuknya Karaokean gak? Karaokean masuk laser time gak? Iya 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 laser Laser Terus apa itu yang namanya Yang onsen Iya onsen Itu juga laser masuknya Jadi gak religi juga Gak have fun juga Tapi jamnya ke pakai buat apa gitu ya Itu kalau games pasti juga masuk laser Iya 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 Dan yang paling tinggi untuk yang working hours-nya mana Dika? Yang paling tinggi working hours-nya itu adalah Rusia Oh iya Berapa itu? Berapanya mas Bama? Angkanya Rusia ya Bama 28 Rusia Tapi mereka work-life balance-nya seperti apa peringkatnya Rusia? Yang mana Rusia? Nanti dikasih lagi Maksudnya apakah? Di tengah-tengah Di tengah-tengah Karena berarti dari working hours-nya tinggi Tapi laser time-nya juga tinggi Karena mereka vodka mas Masih Jangan lupa Tapi jepang punya sakit Ada rumput di dalamnya Karena gini juga Kalau gak kerja mereka gak bisa ngangetin diri kali ya Jadi Rusia kan dingin sekali kan Di bawah Padahal aja Waktu bekerjanya 1976 jam per tahun 1900? Iya Apakah kemudian Saya sempat bilang Apakah kalian waktu kerja yang tinggi ini Kontrolnya dari tangannya dia Atau di tangan organisasi Atau atasannya Dengan kemudian Bishu Gak sih Saya gak tau Tapi bawa Apakah situasinya Kontrolnya lebih ada di tangan orang lain Sehingga dia harus bekerja seperti itu Pemikiran bahwa Ini di negara-negara maju Saya juga bertanya Kalau di negara berkembang Seperti apa Mas Bama punya pemikiran tertentu Gak apakah Lebih karena orang Harus bekerja Bukan ingin bekerja Feel free Kalau misalnya kita di Indonesia kan Jam kerja kita Sebetulnya dibandingkan dengan Banyak negara Eropa itu lebih tinggi Bandingkan dengan Prancis Setahu saya dia 34,5 jam per minggu Sedangkan kita tuh Kawasan 40 Sama kayak rata-rata di Asia Tapi Dilihat dari productivity Kita Sering diukur Masih lebih rendah So Pertanyaannya adalah Apa Apakah Dengan jam kerja yang panjang itu Otomatis Translate kepada Hasil yang maksimal juga Itu pertanyaan gue sebenarnya benar Apa hubungannya dengan produktivitas gitu kan Nah ini benar loh Karena ternyata banyak sekali Ininya ya Korelasinya antara Jam kerja Dengan happy-nya mereka Lalu kemudian Produktivitas Seperti apa Lo sibuk cuman menghasilkan gak gitu Karena kalau by culture Seperti Spanyol Itali Mereka punya siesta Oh iya tidur siang Jam tidur siang Yang 2 jam tersebut Tapi dengan 2 jam tidur siang tersebut Mereka juga kembali ke kantor Dan kemudian selesai Segar Segar Dan kemudian selesai kantornya juga Jam 7, jam 8an Tapi aman Mereka selesai dari kantor Kemudian dinner Langsung sampai ke rumah Betul-betul family time Misalkan Nah sekarang kita Masuk jam saya gak tau 8,5,9, jam 9 Selesai jam 5,5,6, jam 6 Saya gak tau Tapi siestanya ada di dalam kantor Nah Pantry Di pantry Di pantry Atau event sampai di depan Layar komputer pun Dalam tanda petik Siesta Tertidur Tertidur Mata nanar Tapi kemudian Tangan tak bergerak Di touch Ya kan Retina mata mengecil Tanda tak fokus Melihat apapun Malah mulai Kekiri dan ke kanan Abis ini kita bahas Gimana cara untuk membuat Hidup kita lebih balance lagi Abang mulai bosan kak Iya 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 Gak apa-apa Udah mulai gak balance Kita bahas iut aja Kita balik lagi ya Ngobrol-ngobrol sama mas Alex Work-life balance Sebenarnya Ada karakter orang Yang pembosan kan mas Menurut gue Dalam hal ini Ada bagusnya juga ya Kenapa? Artinya ketika dia kerja Dia gak akan panjang-panjang banget Lebih bosan dengan kerjanya Ketika dia traveling Dia juga Ya mungkin akan berhenti Gak semaksimal mungkin Tapi alangkah Ribetnya kalau kita Gak bisa membalanskan itu Yes We work Kita selalu ngerasa bahwa Ini kerjaan ini Gak pernah cukup buat kita nih Iya gak sih? Kalau masalah bosenan In a way Saya setuju Tapi ada juga tidaknya Karena saya pernah ketemu Orang yang bosenan Tetapi pada saat dia ngerjakan Pekerjaannya juga gak dalam Pada saat dia traveling Juga gak dalam Jadi yang live to the fullest Itu gak dapet gitu Sehingga misalkan Kita pergi ke kota yang sama Atau ke negara yang sama Tapi bahkan dia gak mendapatkannya Yang do the max nya Di tempat itu Iya ngerti saya Iya kan? Itu yang kita bilang Bahkan dia juga gak tau Apa yang dia cari Iya Karena terlalu selalu gantung ya Di pekerjaan pun juga Kemudian yang kita bicara Bahwa apakah dia Dengan 8 jam yang dihabiskan tersebut Dia juga ngerasa happy Dengan pekerjaannya Itu yang buat saya Antara bosenan Dan melakukan sesuatu Dengan lebih dalam beda Oke Sebenernya harus seperti apa sih mas Jadinya untuk bisa kita Membalance Oke Antara pekerjaan Dengan kehidupan pribadi kita Buat saya Saya pakai beberapa Tips praktis Nanti mungkin mas Bama Saya gak tau Apakah mau menseringkan Sesuatu juga Tapi misalkan Adalah gini Orang seringkali Terpatok pada pikiran Kalau kita punya waktu Waktu itu dianggap sebagai Satu bulat yang penuh Yaitu 100% Buat saya kenapa Enggak memiliki Dua kali 100% Sehingga kemudian Apakah kemudian Kita hanya punya waktu Berapa jam Satu hari Saya ingin dikalikan dua Contohnya Balance life buat saya Adalah bukan Membagi waktu Mana yang buat kerja Mana yang buat Kehidupan pribadi saya Saya bahkan bisa Merasakan kehidupan paralel Nih kasteni Contoh Kalau Saya lagi Abis beli buku Les Miserables Buat Joey Memang biasanya Saya beli dua buku Dua buku yang sama Satu saya kasihkan Joey Satu saya bawa Sehingga pada saat Saya lagi ada di luar kota Atau misalkan Buku itu saya bawa bersama saya Di mobil dan lain-lain Seringkali saya suka Sms dia Sweetheart sudah sampai Halman berapa Terus saya bilang Halman 27 Terus saya bilang Ah ketinggalan nih Saya baru halman 25 Tunggu nanti malam ya Sudah sampai halman berapa Dan kita ngoprol bareng Soal buku itu Saya membedakan Antara keberadaan Dan kehadiran Kehadiran secara fisik Itu yang seringkali Dipermasalkan dari Work life balance Buat saya Yang lebih saya Pertanyakan dan Perjuangkan adalah Keberadaan di hati Oke Sehingga buat saya Bahwalaupun saya Ada di kantor Joey ada di rumah Atau di sekolah Tapi kemudian Saya tetap bawa kita Bisa ngobrol dan nyatu Itu yang saya bilang Bahwa saya bisa memiliki Waktu yang 100% Dan 100% Oke Wow nice ya Oke Artinya tau gitu loh ya Iya Iya Dika mungkin ada yang mau ditambahkan gak Silahkan silahkan Bama silahkan Oh iya Kamu tadi mau cerita soal Pengalaman ya Gini Dulu saya itu Tipe orang Dulu saya juga Gitu Nah ngomong dulunya gini Dulu saya itu Pedagang cendol Itu gimana Oke Dulu saya termasuk orang yang Cukup strict soal Jam kerja Saya tuh tipe yang Pulang tanggu And I thought I had I had a balanced life Tapi kesini-sini Dengan Saya merasa kok tiap Kali bekerja Tiap kali datang kantor Perasannya kok kayaknya yang Aduh kantor lagi kerja Balaas gitu Sampai saya waktu itu Pernah diskusi dengan Mas Alex juga Sampai pada kesimpulan Bahwa kalau kita misalnya Dikerja itu gak happy Kita gak Kita cuma fokusnya adalah Jam pulang tanggo Untuk punya Waktu yang balance Tapi Kita sendiri Kalau pulang ke rumah Apakah membawa cerita bahagia Buat orang-orang Keluarga kita Buat teman-teman kita Atau mereka Tiap hari di-sharingkan Certa Aduh gue stress Gue ini Gitu-gitu Apakah kita akan happy Kalau kayak gitu Jadi Dari situ saya Mulai mikir Oke So The point is Bagaimana dengan Waktu yang Kalau memang Mau pulang tanggo Bagaimana Waktu yang tersedia Itu kita kerja efisien Efektif Dan bikin Gak cuma diri kita happy Tapi tim yang kerja dengan kita Juga happy juga Terkait dengan jam kerja juga Tadi saya mau nyamakan dengan Dika Yang Eh sorry Dengan Dika Yang Dika Dika kan tadi Sabtu pagi atau minggu sore Saya pernah baca di internet Ada research yang bilang Apakah kerja di weekend itu baik atau jelek sih Research ternyata bilang bahwa itu baik jika Tujuannya adalah mengurangi stress di Dari hari Senin sampai hari Jumatnya So Kalau misalnya kita Kita Di hari Sabtu minggu Gak perlu yang kerja sampai Misalnya kayak Dika Dia kirim proposal Sehingga hari Senin sampai Jumatnya Bisa lebih nyaman Bisa lebih punya banyak waktu juga Untuk waktu ruangnya Dia Sehingga gak yang Di mindsetnya Senin Jumat Stress Sabtu minggu Have fun Senin Jumat stress Gak kayak gitu Itu yang lebih Life yang lebih balance Di In many ways Sama sih Gue tuh Kalau hari Senin itu Biasanya kan attacknya gila Pagi-pagi itu Dan gak ada waktu Untuk mempersiapkan apapun Jadi kayak Di minggu malam Setuju Kalau gak Sabtu pagi Gue selalu Ini yang aku lakukan Untuk work life balance ini Tadi Setiap malam Bikin thing studio Sama brief Brief buat pagi Jadi semua dikerjain malam Dan selalu dibilang Gak usah di reply hari ini Karena ini buat besok pagi Jadi Memang mereka tahu thing studio-nya apa Karena aku kan baru masuk kantor Setelah jam 10 Karena siaran dulu kan Jadi jam 11 udah oke Udah sampai mana Gimana progresnya gitu Dan itu Gak tau ya Mungkin karena kita kerjaan Maksudnya Kita melakukan banyak hal ya Stan Project Jadi artinya Memang benar-benar Mesti efisien banget Gak ada tuh yang Nyampe kantor Ngopi dulu Makan bubur dulu Gak sempet Kalau kita cuma kerja Sama semut-semut di pohon Sih gak masalah Urusannya mereka Mau belok kiri-belok kanan Karena kita Bertanggung jawab Sama tim juga Kalau leadernya juga Tidak bisa memanage priority Juga akan Kemudian bikin orang Bikin hidupnya orang lain Juga ikut neraka juga Karena gak jelas Mau ngapain Dan begitu udah sampai Mepet banget Semua orang pada marah-marah Gitu Tutupannya mas Tutupannya mas Tutupan megah Betul Untuk work-life balance ini Gimana Punyanya 24 jam 1 hari Apakah kita pernah meminta Menjadi 28 jam sehari Atau sebetulnya Dengan kontrol di tangan kita Kita bahkan punya 48 jam sehari Dengan kita bilang Kenapa harus 100% Kenapa gak punya 2 kali 24 jam dengan cara paralel Itu satu Yang kedua Sebagai penutup Sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Bama Adalah buat saya gini Gak bisa yang namanya Misah-misahin hidup Antara kerjaan Dan kehidupan pribadi Oke Saat kemudian kita bilang Saya betul-betul Hanya mau fokus Pada kehidupan pribadi Dan keluarga saya Yang bikin saya happy Tapi di pekerjaannya Juga gak optimal Sehingga buat saya Pada saat apa yang disampaikan Mas Bama Pulang ke rumah Atau ke orang yang disayangi Tidak dengan perasaan happy Energinya juga kurang Dan pada saat Di kehidupan pribadi Juga gak happy Dan tidak dibuat happy Pekerjaan pun jadi rungsep Nah itu yang kita bilang Gak balance adalah Pada saat Kita gak bisa mengintegrasikan Dengan total Kehidupan-kehidupan Yang kita punya tersebut Oke Oke nice Nice one Dan jangan paruh hati ya Luar biasa sekali Iya Sehingga akhirnya Melahirkan satu hal Namanya happiness Kalau menurut gue happiness adalah You get paid over something That you like doing it Yes Bahkan lo gak dibayar juga Gak apa-apa Betul Itu ya Oke Mas Alex Terima kasih banyak Thank you Thank you Bama Bama thank you Gak minta oleh Oh iya Taiwan Gue minta barang Barangnya jadi barang murah-murah Imitasi Imitasi Bye There you go Now Are you ready to break through Cosmopolitan Career with Alexander Triviono Is presented by 90.4 Cosmopolitan FM Cosmopolitan FM